kalau misalnya ada masjid tidak jadi amil sari ngai panitia musola musola tengkampung-kampung biasa ayo ngai panitia zakat panitia zakat ketengan ngaponten itu bukan amil sari itu konten biasai panitia zakat iku rodok sembrono kantongan iku di kelompokno kate dibagi dicampur dicampur diwadai ditimbang mana hati-hati nih khawatir butiran butiran itu kembali kepada berasing zakat lep tempat putiran berasi kusing dia zakat timbalik namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri duniawatin Wassalatu wasalam ala ashrafil anbiya wal mursadin Sayyidina wa maulana wa habibina wa kurrati a'yunina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantapi aubisadin ila yaumitin Alhamdulillah memasuki puasa yang Hitungan 19 hari Ini sudah mulai ada seleksi alam Selamat untuk majendengan yang masih bertahan istiqomah Baktah sholat subuh jamaat disini tetap ikut majelis Ya majelis diikirnya ya majelis taklimnya Mudah-mudahan sampai tutup sampai finish Ramadan tetap istiqomah Sebagai bekal pasca Ramadan juga istiqomah Tema yang saya sampaikan sesuai dengan amanah dari takmir ketentuan-ketentuan Dasar zakat fitrah Ini sebentar lagi Di penghujung bulan Ramadan Kita akan banyak melakukan menunaikan ibadah zakat Sederhana aja Ini saat tepa'i kalau ngomong-ngomong kitab Matani fathul qorib Faslun fi zakatil fitri Ini kita akan bahas tentang zakat fitrah Ay al-latisa babuha al-fitr min Ramadan Jadi zakat fitrah itu dikatakan zakat fitrah itu sebabin itu Enten idul fitri Enten buko Enten rioyo Karena ada lebaran ini Maka umat Islam ini Diwajibkan menunaikan zakat fitrah Fitrahnya di Ramadan Wayuqonu laha zakatul fitrah Jadi untuk mencucikan ay al-khilqa wa zakatul badan Datas zakat fitrah ini juga untuk Membersihkan Hak badan kita Watajibu zakatul fitri bithalatati asya Jadi zakat fitrah ini Diwajibkan itu sebab tiga hal Kalau tiga hal ini ada Maka orang itu wajib Untuk zakat Bil islami yang pertama karena islam Kok kok wongi islam Nah itu Sarab wajib islami Dengan terbenamnya matahari Di akhir hari terakhir bulan Ramadan Nah mangkai malam 29 Itu ada Ruqyatul hilal Menentukan akhir Ramadan Apakah akhir Ramadan ini terhitung Apakah akhir Ramadan ini terhitung 29 Ketika dari Ketika dari Masuknya Masuknya Termasuk 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 lewontenti yang islam Yang mati Sedol Wafat Setelah terbenamnya matahari Hari terakhir bulan Ramadan Maka orang itu Wajib dikeluarkan Wajib dikeluarkan Jakat fitranya Jadi Lewonten bayi lahir Setelah Terbenamnya matahari Tak ganti Tidak ribut Malam takdiran Jadi malam takdiran Mari mahrib Malam takdiran Anak bayi itu Tidak punya kewajiban Jakat fitra Tidak terbebani Jakat fitra Tapi lahirnya sebelum Terbenamnya matahari Terhitung Wajib dikeluarkan Saya bayar Wajib dikeluarkan Saya tidak bisa Saya beras Wajib dikeluarkan Wajib dikeluarkan Kalau mati Setelah terbenam matahari Wajib Tidak Anak Wajib dikeluarkan Tak jilu hamin awali Ramadhan Boleh Menyegerakan Zakat Semenjak awal Ramadhan Dan terus Mulai satu Ramadhan Melebu satu Ramadhan Jenengan Menunaikan Zakat dulu Ini tak jilu Zakat Angsal Semengan Zakat Bisa Boleh Boleh Kan Durung Malam Takjiran Tidak Boleh 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 Maksudnya Bila Ujirin Tanpa Alasan Apapun Tidak Sebab Diakhirkan Telat Dan terus Kesimpulan Tolong Menunaikan Zakat Fitrah Ada Waktu Boleh Mubah Kapan Mubahnya Ketika Masuk Bulan Ramadhan Masuk Satu Ramadhan Boleh Zakat Sudah Boleh Ada Waktu Wajib Kapan Waktu Wajib Ketika Terbenamnya Matahari Di akhir Bulan Ramadhan Malam Takjiran Sampai Kapan Sampai Dilaksanakannya Solat Id Jadi Malam Takjiran Sampai Solat Id Itu Waktu Wajib Satu Ramadhan Mubah Malam Takjiran Wajib Wajib Kalau Sudah Lewat Masa Solat Id Ini Waktu Haram Waktu Haram Duduk Pas Tolak No Kelewat Kadung Solat Id Sek Durung Zakat Terus Jenengan Leren Tak Zakat Mpun Kewajiban Tetap Tapi Masuk Waktu Haram Solat Subuh Ini Waktu Sunnah Solat Subuh Itu Awal Waktu Sekarang Ini Sudah Sek Sek Waktu Ini Mengakhirkan Itu Makro Tapi Kalau Matahari Terbit Jenengan Solat Subuh Itu Waktu Haram Waktu Haram Ini Sambung Selamat Selamat Sambung Kawan Jenengan Sob Ke Cucuk Petit Kpp Terus Jenengan Leren tetap wajib disini tapi masuk waktu haram dan kewajiban jakap fitra pertama Islam yang kedua masuk nututi waktunya malam takdiran sampai sholat itu yang nomor dua yang nomor tiga ada stok makanan logistik di rumah yang lebih ukurannya lebih ini untuk dirinya sendiri cukup untuk keluarganya cukup sampai malam takdiran sampai malam takdiran pas malam takdiran kok pas jenisnya enggak dua stok makanan belas jenis makan besok tidak cukup untuk dirinya untuk keluarganya enggak cukup termasuk orang fakir orang miskin artinya dia itu enggak berkewajiban zakat karena untuk memenuhi dirinya sendiri tidak cukup tapi lewisik malam takdiran jenisnya enggak dikusik cukup kayak mangane dewi cukup kayak keluarganya cukup wajib jenisnya enggak bayar zakat ngeocok katik-katik takdiran dintek-dinteknya enggak zakat aku enggak ada beras enggak nanti tak tabung no lo ditabung no tetep diwajib ayaw mil'id min lay latihi jadi orang ini berkecukupan untuk kebutuhan dirinya sudah cukup kelebihnya itu untuk menunaikan zakat wajus kiyas syaksu dan dizakati seseorang annafsihi dari dirinya aman talzamuhu bina nafakatuhu minal muslimin dan orang yang kewajiban jenengan beri nafkah enggak punten bapak-bapak rumah tangga kepala rumah tangga punya tanggung jawab memberikan nafkah istri anak maka zakatnya istri dan anak menjadi tanggung jawab kepala keluarga berapa yang diluarkan dan mengeluarkan satu so satu so dari ukuran makanan pokok negeri itu berapa yang diluarkan? sekulnya ini sana seberas asalnya beras makanan pokok negeri itu beras beras dan fisih dari sataran aslinya satu so ukuran takaran ditaker ukuran takaran itu satu so ini ukuran takar tapi zaman sakniki Akanan pokok beras contoh di sini jarang ditaker jadi menurut takeran tapi timbangan pakai pendekatan berat timbangan ukuran takeran tapi timbangan ini standar yang berbeda satu sok itu ada kalau madhab syafi'i krusnya ke berat kilogram itu 2,75 kg setiap jiwa 2,75 yang berpendapat 3,8 kg saat ini lebih praktis biasanya beras yang digawal duit zakat fitrah dengan uang juga bisa dilakukan secara tidak langsung dengan tetap mengikuti madhab syafi'i saja beras nikulai madhab syafi'i 2,75 kg beras beras yang berkualitas paling tidak sama dengan yang kita makan bendino ini dibedakan artinya beras yang bermerot yang dipangani diwis yang digesakat digolek beras yang tidak dipangani beras yang dipangani diwis yang beras yang dipangani diwis yang beras yang beras yang dipangani diwis yang diterima kasih ini macam-macam ukurannya seperti pendapatnya Imam Nawawi ini 2,7 kg seperti di liter itu 3,5 liter ulama lain kuonten yang berpendapat 2,5 kg rata-rata biasanya ditimbang 2,5 1,5 tapi rata-rata 2,75 kalau jenengan ini pakai uang ya dikruskan dengan harga beras ketika itu ini ini kalau barang zakat kalau zakat yang jenengan itu bawa uang dan ikut madhab syafi'i boleh juga diakat dulu jual beli beras disi dan terus panitia nyediakan beras beras-beras itu saya pakai tangan pakan beras pertama beli beras dulu bawa uang tapi panitia nyediakan ini beras itu zakat dibeli setelah itu diniati zakat itu ketika ambilnya tidak beras itu itu diang kuna itu malah ada sari ini yang digunakan kiai saya disuntui kacang dikai ada ada suruhnya ada bakunnya ada sari nah kulau ini saya cilip yang terebutan boleh sari nah ini ini ada tiang-tiang jawa tapi yang utama berasnya tadi itu berasnya tadi nah kemana kita ini menunaikan zakat mesti letek amil sari amil sari karena ada amil yang belum sari siapa amil sari itu dikatakan amil sari itu manakala resmi ditunjuk oleh pemerintah ini kok amil sari dieska oleh pemerintah jadi yang punya kewajiban mengambil harta zakat itu pemerintah kalau teng Indonesia pemerintah itu menunjuk namanya basnas badan amil zakat ada yang bukan pemerintah lembaga namanya las lembaga amil zakat dieska oleh pemerintah jadi amil sari betul amil sari gak rencang-rencang gak ada contohnya lazisnu contohnya itu amil amil sari resmi teman masjid yang teman ini yang zakat opzis opzis NO itu amil sari kenapa karena dapat dua SK SK saking pengurus NO di SK kedua SK operasional dari lazisnu itu amil sari kalau ikut upizis itu misalnya atau upizisnya basnas atau upizisnya lidu-lidu amil sari kalau di SK ada lembaga yang sari turunannya jadi sari kalau misalnya ada masjid tidak jadi amil sari ngai panitia musola musola tengkampung-kampung biasa ayo ngai panitia zakat panitia zakat ngapun itu bukan amil sari panitia zakat bedanya kalau jenengan zakat ke panitia atau amil belum sari selama diterima disitu belum ditasarufkan ditasarufkan itu didistribusikan diserahkan kepada mustahik zakat sing delapan asnaf mustahik zakat belum disalurkan kewajiban muzaki muzaki itu sing zakat belum gugur belum gugur misalnya disini UPZ UPZ disini UPZ misalnya di SK oleh Basnas itu amil sari kalau yang SK Basnas amil sari jenengan jenengan zakat di UPZ langsung gugur kewajiban Pak jenengan mbuh diserahkan mbuh durung langsung gugur kenapa karena amil sari itu adalah amil sing beneran amil sendiri bagian dari mustahik zakat di Trimonang amil gugur jenengan tapi kalau panitia di musola musola itu bukan amil sari tapi wakil jenengan taukel mewakilkan ke panitia nyuk tak wakil menang sampeyan salurno wakil durung di salurno belum gugur wajibannya ngotet sing nomer kali nomer kali kalau disini ambilnya sari boleh mengelola harta zakat contoh kalau zakat duit zakat mal guguriki zakat fitrah pakai beras maso bareng zakat jenengan kelola duit tak gaya operasional tak gaya tuku kresek tak gaya bensin distribusi tak gaya nyewa montor boleh boleh tapi kalau bukan amil sari panitia panitia bukan amil sari tidak boleh ini kata betul paham pokok panitia murah-murah jepuh hae amil padel tutup amil betul kecuali panitia memang fakir dia mustahik zakatnya karena fakir nya bukan amil duit zakat di kelompok itu kresek tidak tidak boleh kalau bukan amil tidak boleh ini bukan hanya amil kecuali yang resmi ini contoh nah langkung aman zakat itu disalurkan ke amil sari tempat tempat pun ini gambaran dasar zakat kira-kira tempat gila zaman bihan itu amil itu jarang jarang dipahami muntah kira-kira pasrah kira-kira kira-kira senia zaman senia sekarang sudah terlembagakan semuanya kita dusun-dusun kita sih kira-kira tapi kira-kira itu tidak ada ilmu zakat ini itu sekedar pengantar dasar-dasar zakat fitrah yang diamanakan untuk kami sampaikan mungkin wanton sing ditangletakan biasanya ini yang ditanyakan ada ibu-ibu mungkin kalau bapak yang mau tanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya tanyakan ini mengenai bagaimana kalau zakat sudah kita keluarkan tapi kita tidak tahu apakah itu sudah sati apa belum soalnya kan sekarang ada bapak-bapak itu yang mengambil ke rumah ibu minta zakat biasanya membawa becak biasanya itu bagaimana apakah kita harus mengeluarkan lagi karena kita mendengar penjelasan barusan kok jadi ragu saya apakah betul itu panitia yang bapak sebutkan atau bukan mohon penjelasannya terima kasih langsung ini unik zakat zakat itu sasarannya harus tepat karena zakat itu tidak bisa diganti sampai pajak sampai pajak dikelola bagaimana 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 terserah tapi zakat ini ditentukan mustahiknya dari 8 asnaf itu sehingga prioritas fakir dan miskin baru ambil yang lain-lain itu susulan fakir miskin pun dalam teori zakat pengelolaan distribusi tidak boleh keluar daerah utamakan di daerah di delok tonggok tidak yang fakir yang cedek dan seterusnya kalau ada tamu-tamu minta-minta zakat kalau yang jenengan keluarkan ini misalnya zakat fitrah pastikan bahwa ini orang yang minta itu mustahik bagaimana saya tahu mustahik biasanya untuk menentukan mustahik atau bukan lembaga zakat badan amil zakat itu punya data jangan hanya menghimpun zakatnya orang tapi datanya fakir miskin lingkungan masjid harus punya ini tugas amil kalau diskasihkan ke kumpulan tukang becak dan seterusnya yakinkan bahwa orang ini benar ini fakir atau miskin fakir tidak punya pekerjaan atau kebutuhan hidupnya misalnya satu keluarga kemudian hidup 50 ribu per hari dia tidak kerja fakir atau bekerja berpenghasilan tapi sehari kebutuhan 50 ribu tidak terpenuhi kurang dari separuh misalnya penghasilannya hanya 20 ribu fakir dia tapi kalau penghasilannya itu lebih dari separuh kebutuhan butuhnya 50 ribu untuk hidup sehari bersama keluarga nyambut kok oleh telung polo ewu petang polo ewu miskin dia kebutuhan separuh kebawa yang terpuni namanya fakir kalau lebih dari separuh namanya miskin itu mustahik boleh boleh jenengkan dia tidak memastikan ini benar tidak seperti seperti luput bukan fakir bukan miskin belum kukur kewajibannya belum kukur belum kukur biasa terkadang terkadang anak itu zakat sekolah terkadang tidak tahu ilmunya keliru ragu-ragu ini ini niat sodako jatuh kiri zakat di dalam Al-Quran itu bahasa sodako hudmin amwalikum sodakotan sodako itu ada sodako sunah ada sodako wajib kalau sodakonya sodako sunah berarti sedekah biasa orang kafir pun minta-minta paringi itu kalau sedekah sunah tapi kalau sodako wajib yang dimaksud adalah zakat kalau sodako wajib zakat ada aturannya mustahitnya jelas termasuk zakat mal ini pun legend dengan tidak yakin bahwa ini mustahit tidak kenal niatkan sodako sunah ketimbang keliru ketimbang keliru sodako sunah sodako wajibnya zakat dimana tetap tetap dipisit jipis jipisit pergi nge hipisit nge kita maktus berikut yang ambil sari nonton bapak bu, maka ternyipu nonton balik halo, masih ada? nah, namanya ada perlu diketahui usad bahwa di masjid ini ada UPZ yang menerima dan mendistribusikan zakat mal dan zakat fitrah insyaallah hari kamis nanti akan bagi zakat mal sejumlah 350 orang setelah sholat taraweh kemudian untuk zakat fitrahnya insyaallah amin satu hari raya akan dibagikan, dan ini untuk mustahiknya untuk zakat malnya 350, kemudian untuk zakat fitrahnya ada 500 lebih, sudah datanya sudah kepegang tangan oleh BZ, jadi insyaallah bapak-bapak dan ibu sekalian yang menyerahkan zakat fitrah maupun mal kemajid insyaallah ini insyaallah semuanya sudah perseratan itu sudah cukup insyaallah bagaimana yang disampaikan oleh usad tadi banyak kali demikian kita review oke, alhamdulillah mudah-mudahan amanah oke terus insyaallah ini umpama ada saudara kita yang tidak mampu gak makan itu sedih misalnya keluarga setengah kilo kok dua ini misalnya cuma satu kilo berarti lebih setengah kilo kok pas gak zakat jangan zakat zakat apa sisanya kan kurang dari 2,7 kilogram gak apa-apa gak apa-apa kok sampai gak zakat plus dan malayut lalayut 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 dan sisa-sisanya piros sudah zakatkan gak cukup 2,7 kilogram misalnya 2 newek 1 kilo ketika itu sudah zakatkan segitu karena kemampuan kita gitu terus malay ini ini wonton biasanya panitia zakat ini itu sembrono kantongan itu dikelompok dikateri dibagi di dapel kabel dicampur wonton dikateri lihat dicampur di wadah ditimbang hati-hati ini khawatir butiran butiran itu kembali kepada sik zakat karena wonton terkadang itu muzakini itu sudah dimustah ikhizan lihat tepat butiran beras ikhuzing dia zakat timbalik namanya itu itu bukan yang salah bukan yang salah karena itu pun gampang-gampang nyampur-nyampur beras zakat yang sudah ditimbang dijaga dan seterusnya lihat sodako sunah sembunyi-sembunyi bu sampai ada singroh tapi lihat sodako wajib kondol ini zakat ini sudah wajib sembunyikan sekiranya tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu ini ini yang sunah wajib ini kita disyarkan bisa dipahami Alhamdulillah ini ngaji bab zakat mudah-mudahan kita semuanya Allah bersihkan hati jiwa kita termasuk salah satu dengan wasilah zakat fitrah lihat zakat fitrah bapak ibu ganjaran ibadah romadun gantung saya katimu gandang itu tidak gelap tidak tidak didorong sekali zakat pateng masjid pateng ngaji hataman quran traweh poso pateng pol tidak zakat aduh ngelantong ngelantong ini 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 apa orang yang bukan fakir dan miskin yang menerima zakat fitrah atau berat hukumnya orang bukan fakir bukan miskin tapi masuk 8 asnaf dihitung itu penyimpangan dan tidak membuat yang zakat gugur jadi selesaikan fakir miskin dulu ambil otomatis yang lain-lain pun nyusul karena haknya fakir miskin utamakan etan horim etan sabinillah dan seterusnya 8 kok luput dari 8 itu tidak terhitung zakat tidak gugur wajib saja ini penting zakat sasaran ditentukan gusti Allah yang tentukan sana amili biar sana gusti Allah yang tentukan itu berarti ini cekap ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam ini Pak ustad nak sihat yang sihat saud Jemaat Baga. Pertama mengatakan, kalau yang dimaksud untuk masjid, contoh salah satu masjid misalnya maksudnya untuk dikelola di masjid, mungkin ada panitia yang ngelola zakat disitu untuk diimpun disitu, tapi kalau yang dimaksud mustahik penerima zakat adalah masjid karena masjid itu bukan mustahik zakat tapi kalau yang dimaksud masjid itu adalah panitia yang akan ngelola berikutnya monggo, berarti ada panitia yang akan menyalurkan nah fungsi orang yang datang ke teman jenengan itu berarti mengemban amanah dia minta diamanahi untuk saya bawa ke masjid, lo dapat amanah dia jenengan pari ini, tiga kantong dari tiga keluarga saya untuk disalurkan, dia dapat amanah kok enggak amanah orang ini, enggak tersalurkan kecuali ini amil syari yang ditugasi di SK oleh BAS atau LAS yang resmi memang petugas, dia petugas untuk menghimpun zakat, narik zakat, enggak apa-apa diterima, kukur kewajiban jenengan, enggak, 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 enggak ini, keratan menikam, zakat ini enggak sembarangan memang ada, ada ilmunya, ada, ada aturannya, ada aturannya ada aturannya, pegatan, enggak, 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 cekap, enggak, sabun yang tahun ke depan yang meragukan diri saya gimana apa saya gimana apa saya dalam tahun ini menambah lagi apa gimana mana apa tahun ini oh tidak beli tak pikir sederhana apa dulu kan yakin jenengan ini bahwa itu adalah bagai dari mustaik kalau ke depan mali-mali di mana-mana pun tapi pun sampai kalau titip jangan sampai orang minta-minta tempat jenengan ketuk rumah di rumah jenengan pulang dengan tangan kosong sampai ditulis ngamen gratis misalnya sampai pulang dengan tangan kosong bahkan kanjeng Nabi nanti didawi nanti dawa kanjeng Nabi sampai orang yang minta-minta di rumahmu dengan gelang emas gemerenceng minta ke kamu beri ke ono sampai pulang dengan tangan kosong tapi ini sudah kosong seperti sudah kosong wajib jadi zakat hati-hati aku tutup sasaran ini pun terkadang aku dan aku lapi ampe anak zakat dan sekolah ya wis tak wadah ini tapi tak sedia yang tak salur yang benar-benar kerasannya aman tak anggap itu sudah aku biarkan sudah dikelola di situ tapi aku menyediakan untuk yang benar-benar tepat sasaran sesuai dengan syariat ini aku lagi ragu-ragu pasrah benar memang ini bohong itu tanggung jawab orang yang dapat amanah yang dapat amanah ini pun kerasannya tidak sebrono bab zakat ini nyalurno ini pun sembarangan ini seperti orang kok ragu ini benar-benar mustahik ini benar-benar ambil syari pun niatnya sedaku sedaku biasa ini sahwah kemurahan-kemurahan hati yang harus kita bangun jangan sampai gara-gara sok-sok kenceng di bab zakat akhirnya merdik tidak sampai duduk amil sampai ini tidak mustahik tidak takai mpun tetap memberi tetap tapi yang kewajiban ini tidak ditutup karena itu hukumnya itu aturannya berkata bapak ibu cekap amin amin alhamdulillah Allahumma Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghlinna bihanalikan haramik wabita'atika amma siatik wabifadlika amma siwak Allahumma ya farikal furqan wa munzilal quran bihikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri ramadhan barikillahumma lana fi syahri ramadhan barikillahumma lana fi syahri ramadhan Allahumma takobal minas solatana wa siyamana wa qiyamana wa kiroatana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana wa tasbihana wa tahlilana wa taburr'ana wa khusyuhana wa latadribbillah hujana ya ilal alamin wa yakhiran nasirina bi rahmatiki arah marahimin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawaqina adabannar subhanarobbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wallahul mu'afiq ilaqwa min tarik salamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 terima kasih Terima kasih.